Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP 2K, mengadakan rapat pleno di kantor Wakil Presiden Kamis kemarin. Agenda utama adalah upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hasilnya disepakati penggunaan satu jalur data kemiskinan secara online. Rapat pleno, forum koordinasi antara kementerian atau lembaga guna menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala selaku Ketua TNP 2K di kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan perlu adanya penyaluran, satu jalur data yang bisa diakses agar tidak terjadi perbedaan data tentang kemiskinan. Sehingga penyebaran program bantuan melalui Menteri Sosial bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama untuk mengevaluasi apa yang selama satu tahun yang lalu diselesaikan dan koordinasinya. Kemudian memeriksa data yang diperbaharui. Jadi harus satu jalur data, data di-sharing, jangan berbeda data tergantung kebutuhannya. Konkretnya apa satu atap itu datanya sepertinya apa? Data, bukan atap. Tetap dari BPS? Otomatis sumber dari BPS kemudian dibagi di TNP ke Depsos untuk bantuan sosial, tapi untuk kebutuhan pengembangan ekonomi juga ke UKM kemana. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan akan mencinergikan IKTP dengan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan program Keluarga Harapan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan tidak perlu menggunakan banyak kartu. Kita berharap bahwa semua program seperti PKH, kemudian program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di IKTP. Jadi kita mau mencinergikan semua data ini sehingga bisa dipergunakan dengan satu basis data, tapi penggunaannya dengan program-program yang ada itu bisa sinergi. Untuk pendataan fakir miskin, maka seluruhnya akan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dengan adanya data satu jalur ini, selanjutnya pemerintah dapat meminimalisir kesalahan data kemiskinan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat.